Terima kasih telah menonton! Menjelaskan, contoh kewajiban lancar, menjelaskan pengertian kewajiban lancar menurut para pakar, menjelaskan jurnal akuntasi kewajiban lancar. Pagihan kartu kredit jatuh tempo dalam 30 hari. Cicilan motor harus dibayar setiap bulan. Perusahaan harus membayar jumlah gaji yang terhutang kepada karyon yang jatuh tempo dalam 30 hari. Perusahaan membayar wesel bayar yang jatuh tempo dalam 30 hari. Perusahaan harus membayar jumlah bunga yang terhutang kepada pemberi pinjaman perusahaan. Semua contoh di atas menurut Wegan et al. disebut sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dengan aktifa lancar serta jatuh tempo dalam jangka pendek. Biasanya setahun dinamakan kewajiban lancar. Wegan et al. tahun 2012. Menurut PSAK, kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktifa lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Wegan et al. tahun 2000. Halaman 441 menyatakan bahwa Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dengan aktifa lancar serta jatuh tempo dalam jangka pendek. Biasanya satu tahun. Congrat et al. tahun 2006. Halaman 506 mengelompokkan kewajiban lancar menjadi Hutang usaha Wessel bayar jangka pendek Hutang pajak penjualan Apa itu hutang usaha? Adalah jumlah yang dipinjam untuk pembelian produk atau pemakaian jasa atas akun yang terbuka. Wessel bayar jangka pendek Hutang pajak penjualan Bagian lancar dari hutang jangka panjang Beban yang terhutang Pendapatan diterima di muka Kewajiban lancar yang harus diestimasi meliputi Perusahaan sering mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kewajiban tersebut. Kewajiban ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itu kewajiban ini harus diperkirakan jumlahnya dan dilaporkan dalam meraca. Sebagai contoh hutang garansi. Referensi diambil dari buku Jeffrey Wegan Tahun 2015 Finansial Accounting IFRS Edition John William & Son Demikian adik-adik video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.